JET-JET TEMPUR yang menerobos penghalang suara di atas kota itu, bertepatan dengan pidato Nasrallah di depan umum, yang disaksikan oleh media dunia. Ledakan itu terjadi ketika pemimpin tersebut mengutuk dua gelombang serangan terhadap perangkat Hisbullah yang sejauh ini telah menewaskan 37 orang. Suaranya sangat keras, burung-burung terlihat beterbangan dari pepohonan karena panik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!